Kebakaran di bagansi api-api, ada tertulis kepada kami. Malam dari Jumat sampai Sabtu sekitar pukul 3 pemadam kebakaran didirikan melalui berbagai tempat di kota selama beberapa bulan. Alarm kebakaran di kota bagansi api-api. Pemadam yang tiba di lokasi 10 menit setelah alarm berbunyi tiga motor penyemprot kebakaran datang ke lokasi tersebut. Tampaknya terjadi di kebakaran pada sebidang rumah milik seorang Tionghoa yang terletak di pusat kota. Api yang ganas, didukung oleh angin. Percikan api juga menyambar ke rumah-rumah di seberang jalan. Setibanya di sana, api sudah menjalar ke gedung-gedung di sekitarnya. Dapat dipahami bahwa hampir semua rumah di bagansi api-api terbuat dari kayu. Setelah selang-selang dipasang pada pipa tegak dan hidran kebakaran sementara itu. Upaya-upaya dilakukan untuk meratakan rumah terdekat agar api dapat dipadamkan sejauh mungkin. Tetapi upaya ini gagal. Dan karena bantuan dari masyarakat kecil. Jangan lagi membuat kesalahan tentang hal ini. Ditahan. Furnitur tertinggal merupakan bahan yang mudah terbakar karena tekanan api yang terlalu besar. Selang puluhan meter dibentangkan. Sementara mesin terbesar gagal beroperasi. Lidah api sudah bocor mulai menjalar. Penduduk mulai membawa keluarga dan barang berharga ke tempat yang aman. Dilikuti oleh suasana panik. Dan di dekat pasar daging juga api menyala sejenak. Bangunan rumah tampak hilang. Kalau bukan karena tindakan energi dan kuat dari kepala pemerintah daerah. Yang bertanggung jawab di lahan pasar tersebut akan lebih luas lagi kebakarannya. Satu jam setelah pecahnya kebakaran. Bagian yang terkena adalah lautan api dan api ke belakang. Hanya dipisahkan oleh blok api yang sempit. Mayoritas penduduk memiliki kesempatan untuk menyimpan barang-barang rumah tangga dan tidak mungkin lagi berpikir untuk mempertahankan rumah. Tujuannya hanya untuk mengamankan rumah. Rumah agar tidak menjalar lebih banyak lagi di sekitar mereka. Yang juga dilakukan dengan menyemprot dan merobohkan sebuah rumah. Terima kasih telah menonton!